Ya, sekarang kita masuk ke tutorial pertama, kita akan mencoba menggunakan Box2D Langkah pertama adalah Anda download dulu template project dari Classroom Lalu Anda bikin indeks.tml, kemudian Anda setup beberapa engine-nya Nah, isi dari template-nya adalah ada file asset, hanya satu ya, kita akan pakai gambar ini, gambar kebox ini Kemudian yang penting adalah folder.js, di dalamnya ada engine.box2d, kemudian ada faser.main.js itu sendiri Dan kita akan mulai membuat indeks.tml-nya, pastikan Anda sudah memasang atau meletakkan file-file tersebut Di folder ht.docs, oke, kita akan bikin indeks.tml, Anda simpan, indeks.tml seperti ini Kemudian kita ketik seperti ini, kemudian kita tanya box2d, jangan lupa kita masukkan js.js-nya ya Nah, ini Anda bisa download dari github box2d ya, Anda cari di internet box2d yang versi github, Anda bisa downloadnya min.js-nya, sehingga Anda bisa pakai, ya. box2d ini sebenarnya tidak identik untuk faser sendiri, tapi banyak html game engine lain yang bisa menggunakan plugin yang sama, oke Selanjutnya kita akan men-setup game engine-nya di sini Oke, kita mulai dengan script Kita akan men-setup game state, seperti ini Kita akan men-setup game state, seperti ini kita nama game kemudian objeknya mygame.game game kemudian kita akan start game.state kemudian namanya disini adalah game kita panggil state game nya kita sesuruh besar saja kemudian kita akan membuat game.js belum ada ya kita tambahkan di atas script source js g.js isinya seperti apa di game.js nya sama seperti sebelumnya kita akan set up class mygame nya slot class game ada preload create dan update ini kita hanya pakai satu state saja balik ke sini kita create sebuah js di dalam folder js new file simpan beri nama game.js programnya anda bisa lihat dari slide file mygame ini kita membuat objek mygame besarnya kemudian kita free property dan function seperti ini kemudian kita buat product nya nah disini kita punya tiga metode preload create serta update seperti ini simpan dulu pada bagian preload kita akan load aset gambar dis.game.loadimg dis.game.loadimg kita comot dari assets sorry namanya dulu log research log.png seperti ini kemudian kita akan merubah warna background stage lalu kita akan membuat setting dulu men-setting box studi nya kita load box studi nya kemudian kita setting dua hal gravitasi dan friction oke langsung aja anda balik create anda akan membuat warna latar yang berbeda bukan hitam dis.game dot stage dot add ground color sama dengan pagar 1241 84 simpan oke kemudian kita akan coba dulu ya oke localhost mob.gd box studi ya di tempat saya warnanya biru oke sekarang kita akan men-setting box studi caranya adalah anda menggunakan dis.game.physic start system oke di bagian create ya dis.game.physic start system physer.physic sorry p besar box studi simpan ya game.physic start system box studi ini anda simpan dulu anda coba reload dan coba di inspect pastikan pastikan tidak ada yang error ketika pengload ini ya loadbox studi nah ini aman oke kemudian kita mau setup ruang lingkup engine physics nya hanya sebesar bonus work oke jadi disini kita akan menambahkan dis.game.physic dot set onsbord ukuran 800x600 kemudian graffiti nya sorry ini box studi graffiti nya kita setup juga game.physic dot box studi dot graffiti dot y 500 sekali ya juga friction nya friction 1 jadi kita lihat ya hasilnya nanti ini set bounds to world set bounds to world kemudian anda coba refresh pastikan tidak ada yang error oke selanjutnya kita akan menciptakan 5 buah balok kayu menggunakan force standar kemudian kita kasih physics box studi dan kita bah ini ya angle nya jadi setiap box akan memiliki angle 30 derajat oke dan objek yang kita ciptakan bersifat dynamic ya objek yang punya physics body var i sama dengan 0 kurang dari 5 i plus plus simpan var block sama dengan disk disk game dot add dot sprite dengan posisi ini kepingin posisinya tidak di satu tempat ya tapi kita gunakan iterasi i nya agar posisinya diagonal ya beruntung 50 tambah i dikali 10 25 sekali lagi anda bisa gunakan angka yang berbeda ini hanya trial and error teman-teman ya kemudian item yang kita load atau asset yang kita load adalah block kita hanya punya satu asset saja oke kemudian selanjutnya adalah kita mau mengaktifkan box2d untuk sprite block ini ya jadi caranya adalah this.game dot physics dot box2d enable block block dot angle nya body ingat kalau anda mau access physics body anda panggil dot body jadi sprite nama sprite dot body dot angle dengan 30 oke simpan dan anda tes saya refresh anda akan lihat ada balok diagonal yang jatuh dan anda lihat animasinya ketika dia menabrak pinggiran dunia otomatis objek-objek ini akan bereaksi seperti menggunakan hukum fisika ya hukum Newton karena kita set bones to word artinya fisiknya berlaku di area sini dan objek otomatis tidak bisa melewati dunia yang kita sudah setting 800x600 kecuali anda di awal sekali di slide awal saya kalau anda ingin merubah settingan memperbesar area silahkan panggil program menggunakan word selanjutnya kita akan mengklik dan men-track objek ini kita akan lakukan sekarang pertama-tama anda masukkan beberapa sorry 3 event handler untuk mouse jadi di bagian sini disk.game.input on down artinya mouse click down atau touch kalau di smartphone nanti jadi touch .add kemudian kita bikin fungsi drag nya maksud saya nama fungsi drag nya bebasis sebenarnya nama fungsi nya apa anda bisa panggil atau gunakan mouse drag start oke oke seperti ini oke kemudian disk.game.input add move call tag yang akan senantiasa dipanggil ketika mouse nya bergerak oke dengan anda masukkan drag move mouse drag move disk terakhir kalau mouse nya diangkat kliknya on up artinya stop drag nya mouse drag end oke nah kita akan bikin tiga fungsi ini untuk mensimulasikan proses drag objeknya ya di bagian bawah update anda tambahkan tiga buah fungsi yang tadi saya sabitkan kita akan mencoba mengubah beberapa setting physics nya coba anda tambahkan friction 0 artinya tidak ada gesekan tidak ada gesekan artinya permukaannya licin antara objek dengan objek antara objek dengan word bound permukaannya licin kemudian kita ubah agar agak bouncy 0,3 mari kita reload dan anda akan lihat box nya agak mirip seperti jelly dan anda lihat permukaannya licin jadi untuk menstack objek ini satu sama lain tidak bisa diem dia akan geser sendiri karena permukaannya sangat licin dan ini modelnya seperti jelly yang anda lihat sendiri oke jadi